Yoi coy, mantap, mantap, mantap Ini loh soal yang menarik Membangkitkan gairah berpikir Daya analisis Daya kreasi Ya, ya paling gak Teman-teman yang mau stepping ke olimpiade Misalkan kayak gitu ya, seneng-seneng Soalnya hotnya fisika Ini menarik, ya gak? Ada yang tertarik? Coba, tapi ini kita akan Berpikir, a thing A like an engineer, beneran ini A like an engineer, wah so Inggris ngomong, kayak gini yuk, coba ini Susunan conveyor belt, conveyor belt Jadi dia biar jalan disini set Ini jalan disini set, gitu ya Anggap dua balok ini adalah partikel titik gitu aja Tersusun konfigurasinya kayak begini tadi Itu conveyor belt yang bisa jalan Dia jalan kesini, dia jalan kesini gitu ya Si balok diasumsikan tidak slip Oke ya, conveyor belt Yang membawa balok A Bergerak dengan kecepatan awal ini Dia A nya adalah posisi awalnya Dia diam nih, kecepatan awalnya 0 Terus kemudian dipercepat dengan Percepatan konstan ini Sub Ya, udah ada Conveyor yang membawa balok B Bergerak dengan kecepatan konstan VB Ya, konstan dia ini Oke, GLB aja berarti kan Dengan arah yang berlawanan Dengan arah conveyor belt pertama Oh, arahnya kayak gini tadi udah Oke Oke, jika panjang kedua conveyor sama Satu-satus Panjang ini Satu-sini juga Satu-satus ya Maka nilai dari si VB Agar balok A tepat menumbuk balok B Sebelum membentur conveyor belt kedua Ini Jalan kesini Jatuh Pas jalan kesini Ini juga jalan kan Ini jalan Ini jalan Ya kan Se dia sampai sini Jalan Jatuh Sub Ini akan pas Jadi A nya nanti akan kayak begini Sub Ini ada VA Arah horizontal aja kan Kecepatannya Dia nanti akan jatuhnya begini Sub 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 Si VB Si balok B akan sampai di Sub Pas Ya misalkan kayak di Apa ya Jalan jatuhin Kluk Kluk Ya mungkin pengisian-pengisian Apa gitu loh ya Tapi ini Like an engineer kita Oke Jadi gimana Kalau kita mikirnya untuk Menentukan berapa nih Di set berapa nih Kecepatannya VB ya Supaya nanti Ini pas jatuh kesini B nya sampai Gak Kan gitu Dan sebenarnya kita tinggal mikir aja Dari posisi A Mulai akan jatuh ini Sub Ini yang menjadi poin pentingnya Momen krusialnya disini Kita harus nyari waktunya Dia kesini Berapa Begitu Terus si B ini Akan menempuh jarak berapa Kan begitu Si A Karena dia gerak parabula Dia akan menempuh jarak ini kan Misalkan X gitu ya Kita gak tau berapa Nah disini kan ada sisanya 100 min X Oke lah Kita lihat mulai gerakannya Dari A aja Nanti B yang menyesuaikan Kan begitu Si A bergerak dari sini ke sini VA nya akan Nyampe disini Kita bisa pakai Persamaan GLBB Yang ini kan VA kuadrat V0 kuadrat Plus 2 Dikali A Dikali S Dengan VA nya Mau kita cari V0 nya ini adalah 0 Berarti si VA Adalah akar dari 2 dikali A 2 A nya 1 S nya 1 Berarti 200 Atau bisa VA nya ditulis jadi 10 akar 2 Kayak begini Meter per second Sudah dapatlah kita VA nya dari sini ke sini Ini adalah kecepatan Di arah sumbu X saja Sedangkan di arah sumbu Y VA nya disini adalah 0 V0 Y nya 0 Tapi dia akan bergerak Parabula Dia akan Dah clear Sampai disini Sudah dapetin Sekarang kita ngitung Waktunya A Dari sini Nyampe kesini Itu berapa Sebut aja ini Sebagai T2 Yang T1 Mana dari sini Nyampe kesini Sebut aja ini T1 Waktunya dia kesini Waktunya dia kesini Berapa Kalau waktunya dari sini Kesini kan gampang Kita tinggal pakai GLBB biasa Dengan persamaan ini kan VA sama dengan V0 plus A dikali T Si VA nya sudah Ketahuan Akar 2 tadi V0 nya dia 0 plus A A nya 1 Dikali T Sudah ketemu Berarti T1 nya adalah ini 10 akar 2 second T1 nya sudah ada 10 akar 2 second Sekarang T2 nya berapa Waktunya jatuh Ini berapa Sudah kita pakai Yang analisis vertikal Disini ada Delta Y nya 10 meter Berarti kita bisa pakai Ini dong Delta Y Sama dengan V0 Y Dikali T Minus setengah G T kuadrat Ingat T nya adalah T2 aja Ini 0 Karena V0 Y nya 0 Ini tadi kan Dia cuma punya Kecepatan mendatar Tok Berudah Delta Y nya berarti Turun dia Minus nilainya Minus 10 Sama dengan Minus ini 5 Setengah dikali 10 kan 5 Iya kan Iya kan Iya kan Ini T kuadrat T2 Berarti T2 Itu sudah jelas Sekarang ini kan Dibagi 2 kan Berarti T2 nya kan Akar 2 second Sudah Mantap Iya 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 Sekarang Kita lihat Selama T2 A dari sini X nya kan Bisa kita hitung Iya kan Si X Jarak mendatarnya A tadi Adalah GLB biasa VA Dikali T Si VA nya adalah 10 Agar E2 T nya T2 Agar E2 Ketemu berapa Kak 2 Kak 2 kali 2 22 20 meter Nah Ternyata Posisi jatuhnya Nanti di sini Adalah 20 meter Berarti si B Harus bergerak Berapa meter Nih 80 meter Kenapa Ya 100 Dikurangi 2 B nya harus bergerak 80 meter Nah sudah Sekarang Kita fokus ke B Ayo fokus ke B B Untuk waktu yang pertama Ketika A sudah bergerak Ingat B nya juga bergerak Berarti waktunya juga berjalan T1 Saat A bergerak jauh T1 B kan sudah bergerak T2 Juga mengikuti Waktunya T2 Eh berarti gampang Waktunya T1 Ditambah waktunya T2 T2 Tadi Itu adalah lama Waktunya Si B bergerak Supaya mencapai Jarak berapa Betul 80 meter Tertar D Ini adalah S Jadi waktunya B Bergerak si S B Ini tadi Dia Memakan waktu T1 Tambah T2 Berarti T B nya berapa Betul T1 nya tadi 10 akar 2 T2 nya akar 2 Berarti kalau di jumlah Si T B Nilainya adalah 11 akar 2 second Ya sudah Tinggal masukin aja Si S B ini Karena dia bergerak Horizontal Bagi L B saja S B Berarti kan V B Dikali T B T B Sama dengan 8 Dan kita tahu T B nya adalah 11 akar 2 Jadinya V 0 Eh kok V 0 V B nya adalah 8 80 Per 11 Akar 2 Kalau dirasionalin Jadi Berapa akar 2 Per akar 2 Jadilah Ini 22 80 Dibagi 22 Jadi 40 Per 11 Sederhanain Akar 2 Meter Per second Sudah begitu Saja Nah Unik kan Kita berpikir Seperti Ingenior Think like an engineer Sudah begini Jangan lupa Rajin-rajin Lihat video Di sini Biar otaknya Sehat Dan berkembang Jangan lupa Teman-teman yang muslim Rajin Surat 5 Karena itu Yang paling Penting Sudah Kalian belum tahu kan Kalau saya tadi Tidak mandi Mau mandi